Selamat datang di Bajajurni Dengan saya Fulman Gio Kali ini kita akan meliput salah satu teknik Yang membuat kita itu lebih aman dan nyaman Dalam situasi diserang oleh lawan Apa namanya? Kravmaga Siapa yang udah terdengar? Oke untuk itu langsung kita liput salah satu orang yang menguasai tentang teknik kravmaga Selamat datang di Bajajurni Ini dia Randy Tumewa Apa kabar Ren? Aduh Sehat bro Sehat Ada acara apa sih kok muter-muter Indonesia sekarang ini? Lagi ngajar sih Lagi ngajar? Diundang di beberapa kota di Indonesia Kemarin dari Walembang 5 hari Sekarang di Jakarta Abis dari Jakarta nih Purwakarta Mungkin dari Pulkarta mungkin Bandung Baru pulang Surabaya Ini orang sibuk banget Bener-bener sibuk banget Dan dari kemarin, dari kemarin-kemarin itu send telepon Bisa nggak kita liput untuk dibajajurni? Waktunya agak sedikit sibuk ya Susah ya Dan akhirnya mampir ke Jakarta Strong fit Strong fit Ren, bisa jelaskan nggak? Apa sih kravmaga itu? Kravmaga itu dalam bahasa Ibrani Artinya kontak-kombat Atau pertempuran kontak disitu Oke Dan itu disiptakan oleh Grandmaster Imi Littenfeld Berkebangsaan Hungaria Dan dikarenakan kemampuannya dalam bidang bela diri Ada tinju, ada gulat Dan segala macemnya Jadi percaya untuk Menjadi pelatih ya Di IDF atau Israel Defense Force Untuk melatih bela diri sekaligus Physical Training disana Dan menghabis Setiap 20 tahunan lah Dan akhirnya kravmaga dikembangkan di Israel Dan ditetapkan sebagai Bela diri asal Israel Jelas kan? Biasanya kita tahu Kravmaga bela diri asal Israel Tapi ini sudah dijelaskan Siapa pendirinya Kenapa bisa terbentuk Nah, masuk ke Indonesia itu kapan? Indonesia kurang lebih sekitar tahun 2005 ke atas lah 2005 ke atas Dan jadi ada 3 tokoh lah Yang setahu saya Yang mencoba untuk memperkenalkan Dan mengembangkan Indonesia Jadi ada David Dari KAPAP ya Ada Joe juga dari SD Dan salah satunya juga Bapak saya sendiri Rainer Tumewa Itu kita memang lebih spesialis Di Jawa Timur lah Di Surabaya Karena kita sendiri Bukanya di tahun 2008-an Baru mulai diperkenal Secara sipil itu Di 2010 di Surabaya Oke Nah, dengan kravmaga ini Apakah termasuk muscle art Ataupun self-defense Ataupun keduanya? Sebenarnya kravmaga bukan seni bela diri Jadi dia bukan olahraga bela diri Jadi pure memang untuk membela diri Nah, jadi kalau kita misalkan ngomong Misalkan kita melihat ada ancaman depan kita Dimana kita bisa lari Dan memang ada space atau ruangan Itu bisa mengelamalkan diri Ya itu kravmaga sebenarnya Oh kravmaga Jadi nggak harus yang kontak fisik Selama kita bisa mencegah Ngapain kita harus kontak fisik dengan seseorang Nah, ngebahas tentang self-defense Randy ini merupakan salah satu Mantan atlet Kyoko Singkai dan Muay Thai juga Bener? Betul Biasanya gini Ren Gue tuh sering melihat banyak banget orang pelatih-pelatih Yang ngelatih self-defense Tapi mereka tidak mengerti tentang basic Mereka nggak mengerti gimana caranya memukul Gimana caranya menendang Gimana caranya banting Mereka hanya mengetahui tentang bagaimana caranya escape Oke Tapi yang paling penting itu adalah Yang gue suka dari Randy ini adalah Dia tidak melupakan unsur-unsur bela dirinya Yaitu pada memukul Menyikut Mendungkul Mendengkul Mendengkul Ataupun striking bahkan Grappling Dan di dalam Krav Maga ini semuanya dibahas Iya Oke Nah Jadi seotomatis Krav Maga ini tidak dibikin kejuaraan ya? Nggak Jadi Krav Maga itu bukan untuk sport ya Atau olahraga gitu ya Jadi tidak dikompetisikan Tidak ada turnamennya disitu Jadi bener-bener memang mereka Latihannya memang dikhususkan untuk Ya menyelamatkan diri dari ancaman Atau situ-situ yang berbahaya Seperti itu Nah gini Gue mau naik tentang psikologisnya dulu nih Oke Apa yang harus kita Kita Apa ya Modal kita Kalau kita berada di Tempat keramaian Apa yang harus kita Apa ya Poin-poin paling penting Sebagai orang yang Mengerti untuk self-defense itu Apa yang Yang paling utama Oke Kalau di Krav Maga itu ada namanya self-awareness Oke Atau kewaspadaan diri Dimana Pada saat kita berpergian kemanapun Dengan siapapun Kita harus tujuan kita Kita harus kasih keliling kita Jadi kita Ibar kan langsung menggambar lah Sekitar kita tuh ada siapa Ada apa Dimana Nah jika lo memang ada orang-orang yang Sekiranya di sekitar kita tuh cukup mencurigakan Dari gerak-geriknya Dari pakaian Dari gesturnya Dari Tingkah laku dan segala macam itu Paling nggak kita sudah Pas pada lampu kuning Aduh Jadi kita Ya secara nggak langsung tuh Bisa kayak menggambar seseorang lah Misalkan contoh Kalau misalkan saya lagi jalan Di tempat public area ya Tempat umum Ada orang yang mungkin pakai hoodie Terus tangannya dalam kantong Apa mungkin tangannya di belakang seperti ini Saya berusaha untuk Ke arah lain Tiba-tiba dia mengikuti saya Paling nggak disitu saya sudah Mulai Mulai hati-hati Iya Jadi kurang lebih seperti itu Dan itu cara untuk Melihat Sekiranya kalau kita terancam Dan misalkan kalau memang Ternyata bener Memang dia mengikuti kita Paling nggak kita juga sudah Melihat dari ciri-cirinya Jadi warna pakaiannya apa Tingginya seperti apa Rambutnya Apakah ada bekas luka Tattoo Atau ciri khas-ciri khas tertentu Yang paling nggak Misalkan kalau Nantinya akan diproses Atau kita melaporkan ke pihak polisi Jadi kita sudah tahu Detail banget Tentang orang ini Ciri khasnya Dan pakaian yang dia gunakan Segala macam Kita harus kurang lebih bisa tahu Seperti itu Detail banget Keren banget Nah Randy sendiri Ngajar di Di mana aja Apakah ada institusi juga Atau ada Anggota juga Atau bagaimana Kalau di saya sendiri Saya punya club Namanya Unicombat Unicombat Surabaya Basenya Dan kita sudah buka Kelas regular Dari tahun 2010 Sampai begini Pusatnya di Surabaya Dan kita juga Selama berkembang Sepuluh tahun ini Selama perjalanannya Kita banyak menciptakan Pati-pati Yang kita sebar di Beberapa kota di Indonesia Termasuk juga di Jakarta Kalau untuk di luar negeri sendiri Kita punya cabang Atau tim pelatih itu Di Bangkok Di Thailand Dan rencana tahun depan Semoga bisa lancar Di Singapura Sama di Sweden Di Jakarta sendiri Di Jakarta sendiri Pasti Di Jakarta sendiri Kebetulan juga Dari pribadi baja juga Namanya Bang Daniel Bang Daniel Dia jago kali Kebetulan tahun lalu Dia ngambil sertifikasi Pelatihan kraft maga di kita Dan saya lihat Dia qualified Dan memang mumpuni ya Punya kemampuan Dan saya kasih dia Mandat lah ya Untuk bisa mengembangkan Kita punya sistem itu Di Jakarta Seperti itu Yang paling uniknya lagi adalah Latihan dari kraft maga ini Agak sedikit berbeda Dan sedikit unik Jadi bukan cuman Cuman teknik Bukan cuman fisik Tapi ini benar-benar Ngancurin psikologis juga Saya pernah melihat Itu dikeroyok dua orang Terus tangannya di Di apa Di kunci Terus bagaimana caranya Untuk melarikan diri Dari serangan dua orang ini Itu Itu apakah merupakan Satu program Atau bagaimana itu Kita memang di kraft maga Ada yang namanya Multiple takers ya Atau multiple opponents Dimana kalau misalkan kita Satu orang menghadapi Lebih dari satu Bisa dua Bisa tiga ya Dan memang Hal semacam itu Tidak mudah Betul Tidak mudah Jadi kita Kadang satu lawan satu aja Udah cukup Lebih dari satu Tapi di kraft maga Dikarenakan tekniknya Bisa dibilang kotor sekali Dan memang kita Nyerangnya ke bagian Weakness point ya Poin-poin yang memang lemah Dari anatomi tubuh manusia Jadi saya kira Mungkin Kemungkinan selamat itu ada Tapi kita Harus sadar betul Bahwa yang namanya Pertarungan di jalan Itu kita juga harus Siap terluka Kita harus siap sakit juga Karena gak mungkin Pada dasarnya Kita benar-benar Perfect Sempurna Tanpa sakit Tanpa cedera Itu gak mungkin Jadi yang pasti Kita pasti akan cedera Anggapannya Kita pasti akan Siap dengan resiko Yang kita terima Cuman yang kita Melakukan perlawanan Tapi gak konyol lah Hasilnya Betul Jangan kan pakai senjata Pakai tangan kosong aja nih Itu udah susah banget Susah banget ya Susah banget Ngomong-ngomong tentang senjata Kita langsung ke tips aja nih Kebetulan Saya udah menyiapkan Satu senjata Dan Randy juga Menyiapkan satu senjata Kita mulai dari Anggaplah ini pisau Atau sejenis yang tajam Ini cutter Cutter ya Tapi kita Nah Sebelum saya memulai Oke Kebanyakan Para penjahat itu selalu Menodongkan itu ke arah mana Biasanya Ini mostly ya Kita ngomong umum ya Kita ngomong umum Jadi di perut ada Dan dia Posisi di leher Jadi ada thumbs up Jadi jempolnya keadaan atas Atau thumbs down Oke Terus ada juga di belakang Seperti ini Ya Jadi itu Di belakang Jadi misalkan simulasinya Mungkin dia mau masuk kendaraan Atau dia lagi di ATM Keluar ATM Tiba-tiba Saya langsung Todongkan posisi di belakang Seperti itu Dan masih banyak lainnya Masih banyak Cuman kita ngomong yang bersifat umum aja Memang paling sering Biasanya dari depan Biasanya Dari depan Tapi juga yang paling bahaya Juga sekarang Ibu-ibu Atau dimana Orang yang Dari belakang itu Kayak bener banget ATM Orang lagi Biasanya kita buru-buru Ke mobil Di basement Atau parkiran yang sepi Mungkin Ada threat Masuk di situ Bisa jadi Nah Kalau di depan kan mungkin Banyak banget Dari baja journey Sudah padang mengerti Cuman dari belakang Dari belakang ini Tipsnya bagaimana Kalau sumpahnya saya Saya megang Oke Jadi yang pertama Kalau dari belakang Jadi Terlebih posisi Misalnya di sini ya Yang pertama Yang kita lakuin adalah Kita dipastikan Harus melirik dulu lah Anggapannya gini Misalkan Kalau Saya lihat ke depan Otomatis kan Secara visual terbatas Iya Karena posisi lawan Di belakang Nah paling enggak Saya pura-pura di sini Jadi saya pura-pura Dengan namanya orang takut Ya kan wajar Ya ampun mas Ampun Paling enggak saya melirik Melirik lawan saya Paling enggak biar saya tahu Posturnya Saya tahu ancamannya apa Dia pakai tangan apa Dan tangan satunya kosong Paling enggak itu Itu akan memutuskan nanti Kira-kira teknik apa Yang akan saya lakukan Atau yang saya keluarkan Seperti itu Keren Oke Dan Kita untuk ngomong di awal Yang namanya knife threat Ini kan threat nih Tadongan Iya Lu jelas pasti minta sesuatu Betul Kalau misalkan Lu mau bunuh gue Dari awal Udah lu bunuh Udah langsung Jelas Betul Lu berhenti Karena lu minta sesuatu Entah itu uang Itu mungkin Kunci kendaraan Atau HP Atau perhiasan Dokumen penting Dan segala macamnya Apa yang lu mau Jelas pasti ada komunikasi Di sini Dimana pada saat lu minta sesuatu Sebisa mungkin gue respon Dan gue Mencari timing yang pas Kapan gue harus masuk Oke Jadi misalkan lu minta sesuatu Misalkan Handphone Mana handphone Ya mas di kantong Mana Jadi gue bisa kasih distract Pengalihan Ya mas di kantong Supaya apa Supaya lu bisa ngerogoh-ngerogoh kantong gue Baru gue masuk disitu Oke Karena kalau kita langsung Takutnya Lu cuma butuh gerakan begini doang Untuk nusuk gue Lu gak butuh gerakan aneh-aneh Sehingga gue distract dulu Ya mas Sabar Ini mas Tentu mas Gue masuk Gue ambil Ke arah kemaluan Kemungkinan besar Pada saat gue tendang Ke arah kemaluan Mungkin pisau lepas Dengan seginya Ya betul Kita bisa lihat Posisi di angle berbeda Di angle berbeda Nah oke Posisi di sini Jadi gue di sini Jadi gue masuk Kaki gue di silang Bareng sama tangan Oke Gue ambil di sini Oke Nah kalau misalkan Ada gerakan statis Dia menarik Gue bisa posisi Tangan kanan gue di sini Oke Jadi gue bisa lakukan tendangan Satu Dua Lu bisa lakukan tendangan Berkali-kali Pastikan memang dia Sampai bener-bener jatuh Misalkan kalau ada orang bilang Kalau misalkan tergores-gores Ya itu It's part of the game lah Betul Itu bagian dari permainan Karena nggak mungkin Pada dasarnya Lu bener-bener Mulus Perfect Nggak mungkin Oke Intinya kan Lu melakukan sesuatu Do something Dan Krav Maga Harus lu lakuin Perlawanan balik tekniknya Always under 3 second Sehingga lu harus cepat banget Kalau Lebih daripada itu Itu bukan bela diri Namanya itu bertarung Beda Jadi harus di bawah 3 detik Iya Tolong digaris bawahi ya Tarung main lebih dari 3 detik Itu udah Side ya Udah jelas Yang paling uniknya lagi adalah Ini baru kali ini Saya mendapatkan teknik Untuk nge-grab tangan Boleh bisa dilihat lagi Jadi posisi dari Ini keren banget Kalau Karena kita demo Otomatis gue kan pelan Tapi kalau kita kondisi nyata Itu sebenarnya ada tekanan Atau dorongan Dimana gue Jadi lu secara Secara keseimbangan Sudah hilang Dan posisi lu juga kaget Karena lu nggak Berekspektasi Gue akan melakukan perlawanan Gue pegang Dada tempel dengan tangan Dan semua body weight Berat-beratnya gue ke depan Jadi gue masuk disini Jadi kalau itu dilakuin Dengan semua Satu rangkaian Dengan cepat Dengan tepat Timing yang pas Gue yakin Itu bisa Mematahkan Ancaman Tapi Kemungkinan terluka Itu ada Intinya jangan konyol aja Pokoknya gitu loh Jangan misalkan Kalau ada orang-orang begini Lu ngelakuinnya Begini Itu It doesn't make sense Gue bilang Itu di film kali ya Apalagi masa begini Tendang Kayak gitu udah Gue pikir Ini lah ya Kurang pas lah Iya bener-bener Aduh Itu aja baru Simulasi yang Menggunakan power Saya rasa paling cuma 5% Menggunakan elbow Masuk Dan itu kalau punya Orang kaget Itu mentalnya Gimana kalau melakukan serangan 100% Karena dia pertama Dia tidak berekspektasi Bahwa Korban yang dia ancam Akan melakukan perlawanan balik Yang kedua Secara psikologi Kita nih sebagai korban Ini jelas panik Kita takut Yang nodong juga sama Lu akan merasakan hal yang sama Walaupun Lu membawa sesuatu Memang Lu merasa confidence Lu merasa lebih unggul Karena lu melihat bahwa Korbannya gak bawa apa-apa Tapi lu juga akan merasa Takut juga Karena lu takut Misalkan kalau aksi gue gagal Atau berantakan Misi gue gagal Otomatis ya Gue bisa dikeroyok orang Gue bisa sakit Dan segala macam Jadi Sebenarnya kita di posisi yang sama 50-50 ya kita ya Sebenarnya posisi yang sama Hanya bedanya tinggal Kembali lagi masalah mental Itu loh Kalau misalkan pada saat itu Ya apa Gue yakin Gue masuk Di timing yang pas Ya gue yakin Bisa ini sih Bisa menyelesaikan Apa yang harus gue mulai Oke teman baja Ternyata Tidak gampang Untuk mempelajari Self defense Dari kraft maga ini Mungkin dari Bila diri-bila diri Yang udah kita pelajari Self defense Bagaimana caranya Menangki serangan Dari pukulan tendangan Tapi di kraft maga ini Mempelajari Semuanya Dari tang kosong Bahkan Senjata Senjata tajam Dan bahkan senjata api Kita coba Menggunakan Senjata Ya ini Rubber ya Ya rubber Oke Oke Saya kebanyakan Langsung to the point saja Biasanya Kapan lagi nih Baja jurnya Mendapatkan informasi Yang bagus Nih Oke Teknik yang paling sering Randy Sharing ke orang-orang Menggunakan senjata itu Teknik apa Gun defense itu Sebenarnya banyak Jadi sebenarnya Kurang lebih mirip Seperti kayak knife ya Jadi dia ada Threat di perut Ada di dada Ada kepala Ada macem-macem lah Termasuk belakang juga sama Nah sekarang ini Sebuah kehormatan Bagi lu Kira-kira lu Mau orang-orang mana Bebas random Oke Biasanya nih ya Yang paling sering lah Yang paling sering Paling sering Disini Disini Gini Oke Nah Dimana posisi gun defense Jelas kembali lagi Yang tadi kayak gue singul di awal Dimana Lu pasti akan minta sesuatu Lu gak mungkin Diem kayak gini Lu pasti minta sesuatu kan Disitulah Kita ada komunikasi Gue bisa kasih distract lagi Gue bisa ngasih pengalian lagi Nah Yang perlu diketahui adalah Kalau kita ngomong gun defense Jadi misalnya gini Kita ada depan dulu Ada depan dulu Gue kasih pengertiannya dulu Ini namanya line of fire Ini namanya garis serangan Oke Kalau misalkan gue maju Gue ketembak Gue mundur Gue ketembak Betul Jadi gue bisa keluar Kalau gue ke samping kiri Apa gue ke samping kanan Oke Jadi gue harus keluar Dari garis serangan Jadi point dari gun defense Seperti itu Karena apa Dia gak butuh waktu Seper sekian detik Untuk pull the trigger Selesai setelah itu Oke Sehingga itu akan Akan apa Gue melakukan gerakan Yang sedikit curiga Lo cuma butuh begini doang men Lo gak butuh macem-macem loh Itu begini doang Oke Sehingga Lo begitu threat tadi Oke Jadi ada beberapa cara Gue akan ngasih cara yang Sekiranya gampang Dimengerti lah disini Oke Yang pertama Tangan harus dekat dengan ancaman Selalu dekat Kalau lo posisi di bawah Lo gak mungkin siap Oke Oke Sehingga dekat dengan ancaman Disini ada komunikasi Lo minta sesuatu Dokumen 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 Ada mas Bentar mas Gue masuk disini Oke Jadi gue masuk disini Posisi gue arm drag ya Jadi gue tampol Gue switch hand Gue masuk disini Oke Dan semua kembali Kalau dilakukan dengan beneran Berat badan gue semua keluar Oke Jadi Ya mas Ampun Dokumen Dokumen Bentar mas Gue masuk disini Gue ambil One Pada saat gue ambil Kena kemalon dan segala macem Mungkin pistol lepas Dengan seginya Oke Dan gue akan menunjukkan Kenapa gue posisi arm drag ya Jadi habis dari Satu Dua Tiga Ini fungsinya Supaya dia gak bisa Narik tangannya dia Oke Jadi kalau misalkan Berat badan gue depan Agak maju dikit bro Depan Coba lo tarik bro Berat Tapi kan gue gak berhenti Sampai sini kan Gue akan lanjut Jadi One Cue ke arah kemaluan Coba angle berbeda bro Oke Jadi gue transisi ya Sorry mas Sini dokumen Dokumen Gue masuk Lu bisa lihat Arah tembakannya udah kesana Aman Gue masuk disini One Two Gue bisa headbutt Bisa Dan segala macemnya Ya Lalu sebisa mungkin Begitu yakin pistol udah lepas Lalu jauh Atau lu larilah Cari Pertolongan Seperti itu Keren Udah ngerti ya Jadi tekniknya Jangan Jangan menggunakan teknik-teknik yang Kayak di film-film Udah Udah Kalau bisa Jangan Kalau mau belajar Belajar yang bener Ya Mungkin latihan di Youtube Boleh Tapi Referensi Tapi kalau mau serius Langsung datang Ketempat yang bener-bener Karena kalau di Krav Maga Kalau kita gak langsung ketemu Langsung praktek Feelnya gak dapet bro Betul Lu kalau cuma liat tanya video doang Itu gak Anggapannya Itu referensi tambahan Bagi orang yang sudah lama latihan Paling gak dia kan sudah terbiasa ya Dengan cara ngambil dan segala macem Paling gak tuh referensi tambahan Betul Tapi orang awal belajar Itu harus bener-bener yang Ketemu sama pelatih Dia rasain sendiri Dia nyoba sendiri Oh dia baru berasa Oh rata gak segampang yang gue liat Gitu loh Iya Keren banget ya Kita udah latihan poin-poinnya Tips-tipsnya udah jelas Walaupun cuma dua Tapi itu yang paling sering banget Orang Kejadian Kejadian ya Kalau dari jarak jauh Pakai celurit Pakai apa segala macem Itu jatuhnya udah fighting ya Sudah Sudah Jadi Krav Maga bisa kepake Kalau dia ada jarak Misalkan kalau jarak Lu satu meter Gue begini Nah ini udah Gue yakin Bela diri apapun Gak ada yang bisa Betul Termasuk Krav Maga sekalipun Betul-betul-betul Jadi dia harus semakin deket Semakin bagus Gitu loh Jadi apa Kalau udah jauh jaraknya Ya kita tunggu dulu Sampai dia deket Kalau misalkan Dia deket Baru disitu gue bisa masuk Lihat timing yang pas Arah pistol kemana Dan kalau Di Krav Maga Di Gundify sendiri juga Gue selalu menganjurkan Kepada member Dan gue juga ngasih tau Kepada teman-teman Yang latihan sama gue Khususus pistol Itu kita gak cuma Hanya belajar dari Teknik pistol Tapi kita juga harus tau Poin-poin terpenting Pistol tuh gimana aja Oke Jadi kalau misalkan Karena ada teknik Di Krav Maga Contoh misalkan Kayak lu Thread di chest Ya Tekniknya dia kurang lebih Seperti ini ya Jadi gue pelan Ya mas Gue keluar dari garis ancaman Tembakan ke atas Gue kukul Gue tendang Gue disamp Gue kokang Gue todongin ke lu Nah Kalau misalkan lu Anggapannya gak Paham bagaimana Cara mengoperasikan pistol Atau senjata api Ya Lu mana tau nih Asli apa enggak Lu gak tau Lu gak tau ini Terisi apa enggak Lu gak tau Sehingga gue selalu Mengajurkan bahwa Setelah lu disamp Jadi chest Oke Gue begini Gue keluar dari garis serangan Gue pukulan Pam Gue disamp Gue langsung Strike to the face Walaupun misalkan ini pistol Mainan atau pistol Yang tidak bisa digunakan Paling enggak Gue serang Karena lu tetap sakit bro Ya Tetap sakit Jadi kalau di luar negeri Memang kita diajakan Untuk langsung Pointing ke orang Tapi kan Di Indonesia Jarang banget Ada penodong Yang punya senjata asli Ada pun rakitan Atau mungkin air gun Kalau di luar negeri Beda cerita Karena kemungkinan Senjata api asli Tapi kalau di Indonesia Kita sesuaikan dengan Dimana kita berada Seperti itu Sama kayak contohnya Apa Ada member yang nanya Kalau diserang celurit Seperti apa Gue sendiri Bajak kraft maga Di luar negeri Gak ada celurit Iya betul Jadi akhirnya Gue coba Modified Dan gue coba Prinsip yang gue pakai Di kraft maga Tapi tekniknya Gue kembangin sendiri Kalau lebih seperti itu Oke Renny Terima kasih banyak Ini udah Timing yang sangat Bagus sekali Untuk teman-teman Udah mendapatkan Informasi Biasanya kita Melatih bagaimana Cara memukul Menendang Ngebanting Ataupun cekikan Dan kita sekarang Mendapatkan Teknik menggunakan Alat-alat Senjata api Ataupun senjata tajam Ren Ada yang disampaikan Kepada teman-teman Ya mungkin Pesen dari saya Selalu Waspada Dan selalu siap Karena Kalau lu tinggal Di kota-kota besar Jelas itu Tingkat ancaman Semakin tinggi Dan tentunya Lu harus kapanpun Siap Dengan cara Latihan Apa yang lu yakini Apa yang lu yakini Lu belajar Baik-baik Lu perdalam Baik-baik Supaya menjadi Sebuah senjata Buat diri lu sendiri Jika lu terjadi sesuatu Paling nggak Lu bisa Bagaimana cara Ngamangkan diri lu Lebih seperti itu Dan selalu waspada Gue bilang Selalu siap Yang terakhir nih Kalau orang Ingin ikut Craftmaga Apakah harus Ada basic Bila diri Apa nggak perlu Kalau dia Mau jadi member Itu walaupun Dia nggak punya background Bila diri Dia nggak ada masalah Kita ajarkan dari awal Tapi kalau misalkan Ada orang yang Kayak Kemarin gue di Palembang Kan gue diundang Untuk ngelatih Calon pelatih Di situ Untuk calon pelatih Otomatis Gue minta Itu minimal Satu tahun Lu pernah berlatih Apapun itu Dan itu Kondisi Sehat Fisik Dan segala macam Tidak ada Catatan kriminal Jadi Gue nggak Sembarang dateng Jadi kadang-kadang Gue filter dulu Siapa yang Undang gue Gue lihat Oh ini orang Punya kemampuan Dan orang ini Memang dia Berkompeten Jadi gue akan berangkat Tapi kalau misalkan Dia kurang Walaupun lu bayar Gue ngasarannya Tetap gue nggak mau berangkat Karena kualitas Menurut gue Itu nomor satu Nomor satu Ingat ya Kualitas nomor satu Edit itu juga nomor satu Edit itu nomor satu juga Oke terima kasih banyak Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa juga Subscribe channel Youtube-nya Randy Itu banyak banget Tentang self-defense For women Self-defense yang paling Sering dilakuin Di jalan Tempat sepi Simulasi Simulasi itu penting banget Tujuannya simulasi Adalah membuat kita Ada gambaran Dan ada terbiasa Iya betul Karena di keramaga Kita bukan jurus yang dihafal Tapi gerakan yang sering Diulang Akhirnya jadi dimasal memori Betul Jadi refleks disitu Itulah enaknya Kalau kita berdiskusi Dengan orang yang Menguasai bidangnya Bukan menguasai Mengerti lah Mengerti Kalau menguasai Saya tetap Masih belajar Sampai sekarang Tapi Saya melihat Oke sih Keren banget Oke saya Dan Terima kasih banyak Boom 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 Aduh Hey Boom Boom Hey Boom 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 Boom